Pemirsa Penjabat Gubernur Jabar Bey Mahmudin menyatakan pihaknya mengejar ground breaking PLTSA Legok Nangka sebelum pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin selesai. Hingga saat ini instruksi Gubernur tentang TPA Sari Mukti belum berjalan maksimal. Ditemui usai rapat paripurna DPRD Jawa Barat Rabu 14 Agustus 2024, PJ Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin menyatakan pihaknya bersama pusat tengah berupaya agar ground breaking pembangunan TPSA Legok Nangka dilakukan sebelum pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin selesai, entah bulan ini ataupun September. Apalagi saat ini konstruksi dan administrasi pembangunan TPSA Legok Nangka sudah selesai. Sementara itu terkait belum maksimalnya penerapan instruksi Gubernur tentang TPA Sari Mukti, Bey menyatakan pihaknya akan segera rapat dengan kota dan kabupaten serta walhi terkait koordinasi dengan masyarakat karena komitmen pengurangan sampah saja tidak cukup. Bey juga meminta masyarakat agar mulai memisahkan sampah organik di skala rumah tangga. Budi Hartati, Bandung TV